Halo selamat datang lagi di channel belajar bahasa Bali tempat belajar bahasa dan Aksaro Bali nah di video kali ini saya akan kembali membahas bagaimana cara membuat nametag menggunakan Aksaro Bali di photoshop di video sebelumnya sudah saya pernah buatkan videonya yaitu dengan judul cara membuat nametag kita akan memodifikasi nametag tersebut dengan menambahkan logo atau icon misalnya kalian di tempat kerjanya mengharuskan kita memasukkan misalnya instansinya kalian bisa mengikuti video ini nah untuk versi dari photoshop yang digunakan bisa pakai yang mana saja terserah yang kalian miliki oke langsung saja buka photoshopnya nah disini kita buka file yang sudah kita buat sebelumnya nah dengan cara open kita nah disini kalau kalian yang ini belum punya bisa mendownloadnya di video sebelumnya klik aja linknya yang ada di pojok kanan atas dari video ini nah ini adalah tampilan atau desain sebelumnya kita akan menambahkan logo di bagian sini kemudian ini ya kita geser nah pertama-tama kita atur dulu garis tengah yang ini ctrl T untuk menyesuaikan kemudian kita perbesar dulu gambarnya biar bisa kita tarik ctrl plus kalian tekan di keyboard kemudian geser tekan spasi biar kita bisa geser nah jika sudah ini bisa kita geser ke sini sesuaikan saja kira-kira di mana nah jika sudah ini bisa kita kecilkan lagi layarnya ctrl min nah jika sudah ini belajar bahasa Bali yang cara Bali dan latinnya bisa kita seleksi nah ini di kanan ini kemudian kita geser dengan menekan save biar pas nah segini cukup selanjutnya kita bisa membuat kotak di sini sebagai bingkai nah sebagai contoh ini kalau tanpa bingkai pun tidak apa-apa sebenarnya jadi disesuaikan saja nah segini sudah cukup selanjutnya kita buat lagi kotak yang kecil caranya kalian klik kanan di sini kemudian duplicate layer dan oke nah kita ubah warnanya menjadi hitam nah seperti ini kalian tekan ctrl T kemudian tekan save dan alt biar proporsional nah seperti ini oke nah di sini kita akan memasukkan logonya oke nah jika kalian perhatikan ini belum pas sebenarnya yang ini dengan sebelah sini bisa kalian geser ingat pilih dulu garis pembatas kemudian latin dan aksar bali kemudian bisa kalian geser ini pilih dulu ya ini geser nah agar pas nah jika sudah pas kita langsung masukkan logo icon kita tinggal open kemudian cari tempat kita menaruh logo sebagai contoh di sini nah di sini sudah saya buat logonya kemudian ini bisa diminimize nah agar kelihatan layer yang sebelumnya kemudian ini kita geser ke nametag nya tekan geser nah terlalu besar kan ini bisa kalian besarkan lagi selanjutnya tekan ctrl min biar kelihatan terus ctrl t nah ini bisa kita kecilkan tekan shift nah selanjutnya bisa kalian geser geser agar kelihatan di layar selanjutnya ingat perbesar dulu nah segini biar pas nah kalian geser yang ini ke tengah nah kenapa bisa gak kelihatan nah kalian di sini bagian layer sebelah kanan geser ke atas karena ini masih tertindih nah sudah selanjutnya ini bisa kita kecilkan ingat kalau cara mengecilkannya ctrl t tekan shift biar proporsional kalau kalian gak tekan shift ini contohnya nah agak agak penyok gini nah makanya tekan shift nah seperti ini taruh di tengah tengah kira-kira saja sudah di tengah kemudian oke nah sebagai contoh ini sudah jadi dan sudah bisa kita simpan lagi artinya kita punya dua model nametag yang akan kita print ada yang dengan logo kemudian ada yang cuma tulisan dan Aksara Bali ini bisa kita shift caranya file kemudian shift as nah disini kita beri nama dua basal Bali nametag Aksara Bali dua selanjutnya ini tidak perlu lagi shift karena ini sudah ada tinggal yang ini kita ganti menjadi jepek kemudian shift kemudian disini kualitasnya kalian pakai yang maksimum biar hasilnya bagus kemudian oke nah selanjutnya desain ini bisa kalian shift tanpa meng shift shift saja nah kemudian ini bisa kita tutup nah kita lihat desainnya apakah sudah jadi nah ini sudah punya dua desain yang pertama dan yang kedua nah ini bisa langsung kita cetak di tempat percetakan nametag bisa pakai akrile ataupun kuningan terserah kalian nah itulah cara untuk membuat nametag Aksara Bali menggunakan balisimbar dan photoshop nah sampai jumpa lagi di channel atau di video berikutnya kalau kalian mau request misalnya cara buat apa tempat usaha atau desain tempat usaha atau nama pelang jalan dan lain sebagainya silahkan kalian komen saja di kolom komentar nanti kalau ada banyak yang request akan saya buatkan tutorialnya untuk video kali ini sekian dulu jangan lupa subscribe channel ini like jika kalian suka share jika video ini bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih